Universitas Megabwana Palopo menggelar acara buka puasa bersama dalam rangka syukuran pembukaan Fakultas Kedokteran bertempat di Kampus 2 Jalan Opoto Sapaila Palopo pada Sabtu 23 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri PJ Wali Kota Palopo yang diwakili oleh Sekda Kota Palopo, Haji Firman Sadepe. Pada Kepala Sekolah SMA-SMK Sekota Palopo, dosen, serta ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan siswa tingkat SMA selubuh raya. Sesuai yang tertuang dalam selinan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 221-E-0-2024 tentang isin pembukaan program studi kedokteran, program sarjana, dan program studi pendidikan profesi dokter yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Megabwana Palopo. Rektor UMB Palopo Prof. Dr. H. Janilawati Uli SSI APT MKS Cipa mengatakan terkait pendaftaran Fakultas Kedokteran UMB Palopo sudah dimulai sejak Maret hingga Mei 2024 untuk batch 1. Sementara untuk batch 2 akan dimulai Mei hingga Juli 2024. Terkait informasi lengkapnya bisa dilihat di halaman web dan akun sosial media UMB. Sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk perhatian Universitas Megabwana Palopo terhadap Wijatolubu, Yayasan Universitas Megabwana Palopo memberikan beasiswa untuk gratis kuliah di program studi kedokteran untuk Wijatolubu, khususnya penghafal Al-Quran dan tahfiz Al-Quran. Dan insya Allah setiap tahunnya Yayasan Pendidikan Megabwana akan memberikan beasiswa bagi penghafal Al-Quran untuk Wijatolubu. Jadi ini insya Allah untuk selamanya beasiswa ini. Jadi sekarang kalau ada anak tak, kasihlah memang meki di Tanalu, jangan keluar. Kemudian menghafal Al-Quran. Kasih hafal memang Al-Quran. Hanya karena ada beasiswa untuk melanjutkan program studi kedokteran. Dimana beasiswa ini merupakan beasiswa penuh yang akan diberikan sejak dia masuk hingga selesai kuliah. Meski beasiswanya terbatas hanya untuk satu orang untuk tahun pertama. Namun Profesor Dr. Haji Nilawati Uli berharap, di tahun berikutnya jumlah beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Megabwana bisa bertambah. Nilawati Uli juga mengatakan jika UMB saat ini tengah melakukan persiapan untuk penambahan program studi kedokteran gigi, sementara dalam tahapan persiapan. Ia meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar secepatnya bisa membuka program studi kedokteran gigi. Insya Allah untuk Fakultas Kedokteran Gigi atau program studi kedokteran gigi, sementara dalam tahap persiapan, mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya, kerjasamanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Universitas Megabwana bisa membuka program studi kedokteran gigi. Sebagaimana setelah dibukanya Fakultas Kedokteran, sekarang UMB telah mengelola lima fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Bisnis, dan yang terbaru Fakultas Kedokteran Kerjasama Unhas Makassar. UMB juga menyelenggarakan Magister Kesehatan Masyarakat atau S2, dan seluruh program studi UMB terakreditasi baik sekali dari BANPT. Universitas Megabwana Palopos sendiri saat ini memiliki empat kampus, di antaranya kampus 1 di Jalan Andi Ahmad, kampus 2 di Jalan Oputo Sapaila, kampus 3 di Jalan Songka, dan terakhir kampus 4 di Banglandai. Sementara itu, Kepala LLDKT Wilayah 9, Dr. Andi Lukman, MSI, menyebut UMB merupakan Perguruan Tinggi Kebanggaan di Luwuk Raya. Kini warga Palopo dan Luwuk Raya tidak perlu jauh-jauh lagi kuliah keluar daerah, karena di Palopo sudah ada perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dan sarana-prasarana pembelajaran maupun sarana laboratorium terlengkap. Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Palopo yang diwakili oleh Sekda Kota Palopo, Haji Firman Sadepe, mengatakan pemerintah dalam hal ini sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Nilawati Uli, beserta seluruh pihak terkait, sehingga bisa menghadirkan Fakultas Kedokteran Pertama di Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo merupakan kota pendidikan di luar Kota Makassar. Selain itu, usai seluruh rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU oleh seluruh Kepsek Sekota Palopo serta penyerahan bantuan UMB kepada masjid. Kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama seluruh tamu yang hadir pada kegiatan tersebut. Putri Kalina mengembarkan dari Kampus 2 Universitas Megabuana, Kota Palopo.